Ya, pemirsa, belum adanya investasi asing di IKN hingga saat ini menunjukkan progres pembangunan ibu kota baru tersebut tidaklah sebentar. Target pemerintah yang membidik peran investor lokal maupun asing diperkirakan tak akan secepat yang diperkirakan sebelumnya. Menurut Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohamad Faisal, situasi investasi di IKN yang saat ini masih di tahap awal menjadi pertimbangan utama bagi investor asing untuk ikut berinvestasi di IKN. Sebab investor asing akan menghitung berapa lama return yang akan didapat setelah berinvestasi. Sehingga investasi di IKN yang membutuhkan waktu panjang diperkirakan tidak akan cepat menarik minat investor asing. Ditawarkan pada investor ini juga umumnya potensi untuk keuntungan, mendapatkan keuntungannya relatif lebih lama. Sehingga dengan demikian, sampai saat sekarang sangat beralasan kalau jika banyak investor, khususnya investor asing yang masih belum, bukan berarti belum tidak berminat, tapi belum betul-betul menandatangani atau merealisasikan investasinya di IKN. Nah, sementara itu, investor juga tentu saja akan melihat salah satu selain pasar atau potensi keuntungan juga adalah... Terima kasih telah menonton!